Pembesar Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo tidak menerima pasien baru COVID-19 lagi dikarenakan ruang isolasi khusus sudah penuh. Apabila ada pasien COVID-19 baru, akan dirujuk Rumah Sakit Jiwa Menur, Surabaya, RSUD Dr. Saiful Anwar Malang, dan RSUD Sudono Madiun. Sebanyak 161 ruang isolasi di RSUD Sidoarjo yang digunakan untuk perawat pasien COVID-19, kondisinya saat ini sudah penuh. Pihak RSUD Sidoarjo terpaksa harus menggunakan ruang isolasi umum, termasuk ruang high care unit atau HCU di lantai 3 instalasi gawat darurat. Namun 40 ruang HCU di IGD yang digunakan untuk merawat pasien COVID-19, semuanya juga sudah penuh terisi. Saat ini total sudah ada 215 penderita COVID-19 yang dirawat di RSUD Sidoarjo. Kejadian overload pasien COVID-19 ini tidak hanya terjadi di RSUD Sidoarjo, namun juga 6 rumah sakit rujukan lain di Kabupaten Sidoarjo. Maka apabila ada penderita baru dengan gejala COVID-19, akan dirujuk ke luar Sidoarjo, yakni Rumah Sakit Jiwa Menur, Kota Surabaya, RSUD Saiful Anwar Malang, atau RSUD Sudono Madiun. Per hari Senin ini pemirsa, jumlah pasien COVID-19 di Sidoarjo sudah mencapai 1.506 orang. Kalau kamu memang 161 pet isolasi ya, sudah penuh. Padahal pasien-pasien sudah kita pulangkan dengan 1 kali save negatif, bukan 2 kali negatif, ini sudah kita pulangkan dengan pet isolasi mandiri, di hotel maupun di MDP. Kebetulan di IGD, kita punya HCU Rantai 3, nah ini kita akan siapkan 40 bagi sana, sekarang ini penuh, peruang-pasien sementara, jadi pasien kita 215 saat ini. Sehingga kenapa kemarin kita putuskan tidak bisa lagi merawat pasien-pasien baru COVID-19. Terima kasih.